Mengawali Jambi terkini hari ini, pemirsa pemerintah pusat memutuskan upah minimum pada tahun 2021 tidak mengalami kenaikan alias masih sama dengan tahun 2020. Untuk Kota Jambi sendiri, Dinas Ketenaga Kerjaan dan UMKM Kota Jambi pada Rabu 4 November akan melakukan rapat membahas kenaikan UMK Jambi. PLT Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan UMKM Kota Jambi, Ayani, ketika ditanya melalui sambungan telpon perihal apakah pada tahun 2021 mendatang, upah minimum Kota Jambi mengalami kenaikan atau mengikuti surat edaran Menteri Ketenaga Kerjaan tentang pendatapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi, dirinya belum dapat memastikan. Dirinya menyebutkan rencana Rabu 4 November 2020 akan melaksanakan rapat perdana dengan Dewan Pengupahan Kota Jambi dan ikut menunggu kebijakan dari pemerintah provinsi untuk menetapkan upah minimum provinsi tahun 2021. Untuk diketahui, UMK Jambi pada tahun 2020 ini sebesar 2,8 juta rupiah per bulannya. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 2,6 juta rupiah. Disebutkan Ayani, kebijakan UMK Jambi ini tidak dapat diterapkan terhadap pekerja harian seperti perbengkelan, labuhan, dan beberapa sektor lainnya. Terihal nantinya jika masih ada suatu perusahaan yang tidak mengindahkan, sebagaimana yang diatur dalam surat keputusan UMK Jambi, tetap mengacu kepada sanksi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Jadi UMK ini kan kami nunggu dari UMP dulu kan? UMP baru keluar, dapat ditetapkan, baru kami rapat dengan Dewan Pengumpahan Kota. Nah kami di sana hari Rabu besok, rapat dengan Dewan Pengumpahan Kota. Nanti dari hasil rapat, kita baru tahu nanti hasilnya. Wari Utami, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!